Oleh karena itulah, bagi laki-laki yang ingin beriktikaf, tapi masjid-masjid terkunci, masjid-masjid tidak terbuka lagi bagi umat Islam dalam pandemi seperti sekarang ini, maka... segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, salawat serta salam kita hatarkan kepada baginda Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sedikitif yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan video kali ini dengan pembahasan kita, 10 amaliyah ibadah sunnah yang harus kita hidupkan di bulan suci Ramadan ini, sesuai dengan kitab karya Sheikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang sungguh luar biasa, yaitu Nihayatul Zain Fi Irsyadil Muqtadi'in. Pemirsa sedikitif yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amaliyah ibadah sunnah selanjutnya, yang nomor 7 yang harus kita hidupkan di bulan suci Ramadan ini, adalah memperbanyak sedekah. Luar biasa. Sedekah ini adalah ibadah sosial umat Islam kepada orang lain. Maka kita sebagai seorang Muslim, haruslah memperbanyak ibadah sodakoh kita, terutama di bulan mulia, yaitu di bulan suci Ramadan ini. Karena ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, yang diwetkan oleh Imam Tirmizi, An-Anasin Qila, dari Anas R.A. Ada seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Ayyis Sodaqati Afdalu, Wahai Rasulullah, Sodaqoh, yang paling utama itu apa? Dijawab baginda Rasulullah SAW, Sodaqotun Fi Ramadan, bersedekah di bulan suci Ramadan. Jadi, seutama-utamanya sedekah, sebaik-baiknya sedekah, waktu yang terbaik untuk bersedekah, adalah di bulan suci Ramadan. Apalagi, sekarang sedang terjadi, fenomena pandemik global, yaitu COVID-19, seharusnya kita umat Islam, ya berlomba-lomba, memperbanyak, bersodaqoh, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang kelaparan, kepada orang-orang yang sangat-sangat, memerlukan bantuan kita. Jangan sampai, kita menjadi orang yang individual, tidak mengetahui, dan tidak memahami, tetangga-tetangga kita yang kelaparan. Jika kita membiarkan hal itu terjadi, itu akan mengakibatkan, laknat dari Allah SWT. Pemirsa sedekah TV ini, muliakan oleh Allah SWT, ibadah suraqoh, di bulan suci Ramadan, sebagai perlengkap, ibadah puasa kita. Karena ada satu hadis, dari baginda Rasulullah SAW, yang diriadkan oleh Imam Tirmizi, ketika itu, Sayyidina Ali Karamallahu Wajha berkata, Qalan Nabiya SAW, sesungguhnya, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, inna fil jannati hurafan, sesungguhnya di dalam surga, terdapat kamar-kamar, turauduhiruha, bisa dilihat dari luar, min butuniha, apa-apa yang terdapat di dalam, dan bisa dilihat dari dalam, apa-apa yang berada di luar. Kemudian, menanggapi hal itu, ada seorang Arab badui, yang bertanya kepada baginda Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah, kamar-kamar yang ada di surga tersebut, yang indahnya luar biasa, kamar-kamar tersebut, akan disediakan, di surga, untuk orang-orang yang bisa, menjaga lisanya, untuk selalu berkata yang baik-baik, yang suka bersedekah, yang bersuka memberi makan, kepada orang yang lapar, yang suka memberi makan, kepada orang yang sedang berpuasa, ketika mereka berbuka puasa, dan yang suka melanggangkan puasa, yang suka berpuasa, wa sallalillahi billayn, yang suka solat di malam hari, wa nasun yamun, ketika manusia sedang tertidur. Subhanallah, ulama Sheikh Ibn Rajab Al-Hambali, dalam kitabnya Latwaiful Ma'arif, dinyatakan bahwa, menanggapi hadis tersebut, bahwa ibadah puasa, di bulan suci Ramadan, itu mencakup semuanya. Kita juga dianjurkan menjaga kalam kita, menjaga ucapan kita, ucapkan lain yang baik-baik, kemudian kita dianjurkan, memperbanyak sodakoh, di bulan suci Ramadan, juga kita berpuasa, di bulan suci Ramadan, dan juga kita selalu, solat torawih di malam hari, bahkan ketika kita sahur, kita solat tahajud, ketika manusia kebanyakan yang sedang tertidur. Subhanallah, hal ini bisa kita gabungkan, di bulan suci Ramadan, maka jangan sia-siakan di bulan suci Ramadan, yang insya Allah, hadiahnya sungguh luar biasa, sebuah kamar-kamar yang sangat indah, di suratnya Allah SWT, maka bagi orang-orang, yang tidak mau memanfaatkan, momen-momen indah, di bulan suci Ramadan ini, maka dia sesungguhnya, orang yang berugi. Pemirsa Siddiqui TV ini, mulia karena Allah SWT, amalan selanjutnya, yang nomor delapan, yang harus kita langgengkan, di bulan suci Ramadan ini, adalah, i'tikaf di masjid. Apa i'tikaf di masjid itu? i'tikaf di masjid itu, huwa lugotan al-iqomatu ala syai'in, min khairin au syarrin. I'tikaf, menurut bahasa adalah, menetapi sesuatu yang baik atau jelek. Artinya, ketika kita i'tikaf, menurut bahasa, kita harus, mencegah perbuatan buruk kita, untuk menuju, berhenti, berbuat buruk kita, untuk menuju, perbuatan yang baik. Wasyaha'an, menurut syariat Islam, i'tikaf adalah, iqomatun, ya, berdiam diri, di masjidin, di dalam masjid, bisipatin, maksusatin, dengan sifat, atau dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi, jelas, bahwa i'tikaf itu, adalah berdiam diri di masjid, ya, untuk tujuannya, mendekatkan diri, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini, juga disampaikan, dalam hadis, yang diriakan oleh, Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyata radiallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radiallahu anha, qolat berkata, Anan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam, sesungguhnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kana ya'atakifu, sering beri'tikaf, selalu beri'tikaf, al-asyal awa khira min ramadhan, ketika sepuluh malam terakhir, di bulan syujur Ramadan. Luar biasa hadir. Ketika sepuluh malam terakhir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, melanggangkan, mengistikamahkan, dan terus-menerus beri'tikaf, di dalam masjid. Hatta tawafallahu, sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian diteruskan oleh istri-istri beliau, setelah wafat beliau, mereka juga beri'tikaf. Dari hadis ini, sudah dinyatakan bahwa, intikaf adalah sunnah baginda Rasulullah, apalagi kesunahan itu ditambah, kebiasaan baginda Rasulullah, sepuluh malam terakhir, selalu beri'tikaf. Dengan demikian, bisa kita tarik satu kesimpulan, bahwa, i'tikaf itu adalah berdiam diri, di masjid, untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk memperbanyak baca Quran, untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah, dengan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk menggapai makhom yang tertinggi, yaitu ridhanya Allah SWT. Lalu pertanyaannya, di saat pandemi sekarang, masjid-masjid sekitar kita lockdown, terkunci, tidak bisa kita shalat di masjid, bahkan masjid sudah tidak ada jamaahnya kembali, karena ada pandemi COVID-19. Lalu bagaimana? Bolehkah kita i'tikaf di rumah? Para fuqoha, ulama-ulama ahli fikir, menyatakan bahwa, i'tikaf syarat syahnya, itu ada di dalam masjid. Hal ini didasari, firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah, ayat 187, wa'antum'a'kifuna fil masjid, sedang kamu beri'tikaf di dalam masjid. Jadi, i'tikaf itu ada di dalam masjid. Maka, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, menyatakan bahwa, i'tikaf itu wajib hukumnya di masjid. Apabila di luar masjid, maka hukumnya tidak sah. Berbeda dengan Abu Harifah, bagi wanita-wanita, yang tidak bisa pergi ke masjid, boleh mereka beri'tikaf, apabila di rumahnya, ada satu tempat, yang sering dia gunakan ibadah. Kemudian di situ disebut musholat. Tempat dia sholat, tempat dia ibadah, ada di satu ruangan di dalam rumah. Kata Imam Abu Hanifah, itu hukumnya boleh beri'tikaf di situ. Oleh karena itulah, bagi laki-laki yang ingin beri'tikaf, tapi masjid-masjid terkunci, masjid-masjid tidak terbuka lagi, bagi umat Islam dalam pandemi, seperti sekarang ini. Maka, diperbolehkan untuk i'tikaf di dalam rumah, yang ada satu ruangan dikhususkan, untuk ibadah atau musholat rumah. Maka hal ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa, selama pandemi ini, tujuan kita beri'tikaf, adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga untuk menggapai ridha dari Allah SWT. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.